Sebenernya apa dan bagaimana politik itu, Mo? Nah itu Kitab suci dikatakan bagaimana Nah itu, Mo Nah itu Waikku Nggak dosa ya Dosa itu lain lagi Waduh naik sejarah gitu, Mo Yo, what's up yo Kembali lagi bersama MK Suromoyo Salam Bambla Dari Bambla Indonesia Kembali lagi di segmen Jaim, Jagongan, Iman Bukan jaga image Tapi jaga iman Dan jaga imun Nah Kita kedatangan Romo yang Sudah pernah ke MK Suromoyo Tapi kita kedatangan host yang berbeda Nah hostnya ini Ini ponaannya Mas Judit Jadi Mas Judit masih mancing di laut Nah digantikan ponaannya Sebentar lagi kita makan seafood Nah itu Romo Nanti Romo boleh ikut Nah Nah Karena ini segmen Jaim, Romo Ada pertanyaan dari Para Masa Oh iya betul Itu bedanya Ponaannya Mas Judit dan Mas Juditnya Selalu lupa tanda salib Nah kita harus buka dengan tanda salib Amin Nah Ini ada pertanyaan Oh dari Gregorius Eko Nah 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 Sekali-sekali kita bahas tentang hubungan gereja dan politik Agar anak muda kita semakin paham dan tidak apatis terhadap politik Supaya bisa paham pengertian hakiki politik dan bagaimana hubungan gereja dan politik Serta sebagai OMK tahu panggilan hidupnya sebagai manusia politik dan sekaligus warga gereja Itu pertanyaannya Mo Jadi Itu bukan pertanyaan sih Mo Itu usulan Usulan Ya Nah sebenarnya nanti Setelah ini juga ada temen yang Temen katolik yang Bener-bener sudah nyemplung di politik Jadi stafsu Tapi ini pengenalan sedikit-sedikit supaya gak 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 mual Nah Nah Ada saya yang masih nyemplung ada juga saya yang masih kayak anjih-anjih Iya Masih Kecek-kecek di pinggir Nah Itu Kunci kotor Sebenarnya apa dan bagaimana politik itu Mo Nah itu Hahaha Nah itu Saya juga heran ya Iya Kenapa kok Masih bertanya gitu loh Oh iya Harusnya kan Sudah ngerti ya Hahaha Belum tentu Romo Belum tentu Harusnya sudah ngerti terus saya yang tanya gitu loh Oh Gitu kan Masalahnya mungkin kebanyakan Belum ngerti Mo Kalau disini mungkin sudah sedikit tahu Oh iya Karena banyak bertemu dengan Romo-Romo Nah tapi Mungkin temen-temen yang di rumah itu Ada yang belum tahu Karena satu mungkin Dari media masa juga Media masa Media masa juga memberitakan tuh sepertinya Politik tuh dunia yang sangat amat gelap Gelap Nah konotasi politik itu kan Konotasinya Konotasi politik memang Sebenarnya gak semuanya Sebegitu gelap Tapi karena media Iya karena kita gak juga Anak muda juga Mungkin Gak terlalu Suka dengan politik Nah Pandangannya Pokoknya politik KB Apa Pokoknya Pemerintahan itu Ikulah Harus diturunkan Iya Pokoknya Iya Pokoknya Jawa pokoknya aku anggel Nah terus gini Kalau di kitab suci Dikatakan bagaimana Nah itu Nah itu Kan Yesus mengatakan Kamu adalah Terang dunia Tadi kan kamu bilang Politik-politik tuh Gelap-gelap Gelap-gelap Jadi apa itu politik Politiku apa ya Iya Gak tahu itu tadi ya Katanya yang gelap-gelap Asal katanya Asal katanya Itu kan dari polis Polis itu kota Maksudnya Ruang hidup bersama Ruang hidup bersama Bukan hanya keluarga Tetapi ketika keluarga keluar dari Ruang keluarga Dia bertemu dengan Keluarga-keluarga lain Bertemu dengan Ya orang lain sesamanya Di dalam satu lingkup itu Artinya Ya Hidup bersama Nah lalu politik Politik Itu dari politika Itu urusan-urusan Berkenaan dengan polis Berkenaan dengan kota Berkenaan dengan hidup bersama Nah kau no kiro-kiro Kiro-kiro itu Kalau tanya yang lebih Mendetil ke ahlinya Ilmu politik Aku pasti tuh Kira-kira Berarti apapun itu Bisa ada unsur politiknya Berarti ya Ya Tapi gini Ya Dari segi arti katanya Begitu Hal-hal yang berurusan Dengan polis Dengan kota Dengan pengaturan Agar Hidup bersama itu Terperni Nah tapi lalu Secara khusus Di dalam pengaturan Hidup bersama Warga Masyarakat Yang Yang kalau di dalam Konteks kita Itu Bermasyarakat Berbahasa Benara Nah di dalam Suatu sistem Tertentu Gitu Suatu sistem Tertentu Tapi Kalau segala sesuatu Itu Berkaitan dengan Politik Atau terkait dengan Politik Atau Ada warna Politiknya ya Secara umum Kalau politik Dimengerti secara umum Sebagai pengaturan Ya Tapi politik secara khusus Sebagai sistem Pengelolaan Hidup bersama Pengaturan itu Paya lagi Itu arti yang khusus Tapi apakah Politik baik Dalam gereja Dalam gereja Karena kan gelap Ya dalam gereja Dalam gereja Maksudnya gimana Dalam gereja Ya apakah Gereja itu Berpolitik Atau Gini Kalau Dalam gereja Kita masuk ke dalam Gereja Di situ Apakah ada Politiknya Nah ini Lain dengan Pengertian bahwa Apakah gereja Ikut serta di dalam Dunia politik Ya kan Ya Mungkin yang kedua Yang kedua Ya Oh yang kedua Dalam konteks ini Yang kedua Yang kedua Bukan politik Dalam gereja Nah jadi gini Politik Itu kalau Di dalam pemahaman Gereja Itu Wilayahnya Itu wilayah Apa istilahnya Tata dunia Tata dunia Artinya Hidup bersama orang Di dunia ini Gitu loh Nah sementara Gereja Itu Mengenai Hidup bersama Karena gereja Kan persekutuan Dipanggil Berkumpul Tetapi Tujuan akhirnya Gereja itu Tidak di dunia ini Nah dari segi Tujuan akhirnya Tujuan akhir loh ya Itu ada perbedaan Jadi kalau politik Itu ya Urusan dunia ini Berhenti di sini Berhenti di sini Kita tidak bisa berpolitik Sesudah kita mati Gitu 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 Ticuali kalau ada Toko-toko Toko-toko Tertentu Memang dia Hidup di dalam Ingatan orang Ajaran-ajaran diikuti Juga kalau dia meninggal Tetapi Ya sampai di situ Artinya Berkenaan dengan Tata dunia ini Berarti ikut politik Gak dosa Hidup politik Gak dosa ya Dosa itu lain lagi Kenapa? Kok bertanya gitu Kenapa? Ada pengertian itu tadi ya? Iya Karena gelap itu Maksudnya dunia yang hitam Dunia yang hitam itu gimana? Karena apa? Kok hitam? Apakah karena Di situ ada praktek-praktek Ya banyak praktek-praktek Yang Apa isu ini ya? Bertolak belakang Dengan Spiritnya gereja Spiritnya hidup Ya manusiawilah Misalnya orang Ya memang lalu gambaran Tentang politik itu Jelek Autor Gelap Ya karena di situ Ketika orang Mengelola hidup bersama Dengan kecurangan Untuk kepentingannya Sedulian Di situ memang Akibatnya Lalu Terasa Belap Jelek Maksudnya politik Se sendiri baik Tapi kalau misalnya Orang-orang yang Tidak terlalu baik Jadinya Anggapannya Jadi tidak baik Gitu ya? Ya gini ya Kalau saya ngomong politikku Baik Ya Nanti orang yang melihat Bahwa di dalam realitas politik itu Penudukan keburukan Juga saya Mungkin dipandang keliru Dan saya tidak bermaksud Mengatakan bahwa di dalam Benia politik itu Semua baik Karena kenyataannya Kalau kita melihat Memang Banyak sekali hal-hal yang Bertentangan Dan bahkan politik Menjadi sarana Untuk Apa Memenuhi kepentingannya Sendiri dengan Menjatuhkan Orang lain Memang itu juga Ada dalam politik Kalau menatakan politik itu Baik Terus Baik Tanpa ada Apa namanya Catatan Tapi perlu Maksudnya perlu itu Hidup bersama ini perlu Jadi yang paling penting Mungkin Memahami dulu Apa tujuan Hal politik Atau Bukan Hal politik Apa Politik seharusnya bagaimana Apa yang Dibiarkan tentang Politik Yaitu Membangun Kesejahteraan Bersama Kesejahteraan Bersama Kesejahteraan Haruslah begitu Jadi kalau politik Yang tidak Menghubung Atau tidak mengarah Pada kesejahteraan Maka perlu Diperbaiki Politik Tapi kita tidak bisa Hidup tanpa Politik Dalam arti Kita tidak bisa Hidup tanpa Mengatur Sesuatu Terkait dengan Hidup bersama Jadi kudu diatur Tapi diatur Dengan baik Untuk Tujuan itu bersama Disitulah Maka Kita harus Ambil bagian Disitu Apakah politik Itu baik Atau buruk Itu tadi Kalau orang Melihatnya hitam putih Begitu saja Bisa baik Bisa buruk Sebenarnya Tergantung dari Apakah orang punya Niat baik Atau niat buruk Dan menggunakan Saran-saran yang baik Atau saran-saran yang buruk Untuk tujuan Di dalam politik Kalau orang punya Tujuan buruk Jadi buruk Jadi buruk Atau orang pakai Saran-saran buruk Juga buruk Tapi kalau Di dalam politik Di dalam mengatur Hidup bersama Untuk kesejahteraan itu Dia memang punya Tujuan yang baik Lalu dia Memakai saran-saran yang baik Yang saran-saran yang Dapat dipertahun jawabkan Secara moral Secara hukum Maka Ya itu baik Yesus berpolitik Enggak Yesus berpolitik Enggak Ya Yesus Yesus ambil bagian Di dalam hidup Masyarakat Ambil bagian Di dalam hidup Bersama Jadi kalau Kamu Tanya Yesus Berpolitik Enggak Apa yang kamu pikir Dengan berpolitik Kalau berpolitik Diatikan pertama-tama Ambil bagian Di dalam pengaturan Bersama Yesus Ambil bagian Di dalam pengaturan Bersama Gitu Ya Ketika orang lapar Dia mengupayakan Bagaimana Supaya Ada makanan Mereka Misalnya Apakah Yesus berpolitik Berpolitik Kalau dalam arti Yesus mencari kekuasaan Tidak Jadi Apakah Yesus berpolitik Ya 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 Ketika Tujuannya itu Berkaitan dengan Pencarian kekuasaan Yesus Tidak Tapi dia Ya Secara real Dia mengatakan Bahwa Dia mengembang Misi Untuk kebaikan Ya Dan dia mengupayakan Itu Untuk hidup bersama Nah Itu Gimana itu Mantap Romo Jadi tadi Kalau kamu tanya Tentang gereja Ya Boleh apa enggak Ya Gereja Gini Gereja itu hidup Di antara Umat manusia Yang dikenal Gereja Nah lalu juga Gereja itu siapa Kalau gereja Dalam pengertian Persekutuan Orang-orang Kristiani Ini Gimana Ada Guala-guala Yang mimpin Di setiap Gumaan lokal Atau setiap gereja lokal Kalau ada Usuk-usuknya Nah Sebagai Suatu Institusi Ya gereja Ambil bagian Di dalam hidup Bersama Tetapi Untuk mengejar Kekuasaan Politik Itu tidak Jadi Bapak Usuk Kita Akan Mencalonkan Jadi Menjadi Gubernur Bapak Usuk Bapak Usuk Bapak Usuk Bapak Usuk Kalau berpolitik Kalau berpolitik Dalam arti Untuk Meraih Kekuasaan Kepemimpinan Di dalam masyarakat Karena ya Posisinya Di dalam Kepemimpinan Religius Itu sikap Gereja yang kayak gitu Sejak kapan Sebelumnya Gereja Pernah Bercampur Politik juga Religius juga Tidik Tidik baliknya Itu kapan Wah Denek sejarah gitu Sejarah 2000 tahun Tetapi gini ya Mungkin ginilah Campur tangan Gitu lah Mungkin lebih tepatnya Gereja Dalam arti ini Para Usuk Atau Paus Sendiri Campur tangan Di dalam Penentuan Siapa yang jadi raja Nah itu ada Dan juga Mempengaruhi Apa ya Mempengaruhi Keputusan-keputusan Politik Itu ada Tetapi ya Sampai sekarang pun Sebenarnya juga demikian Dalam arti Tetapi Gini Usuk menjadi raja Itu enggak ada Jadi ya raja tetap raja Di Inggris Raja tetap raja Ada Usuk di sana Bahwa Hubungan di antara keduanya Itu Yang Suatu saat Yang satu pengaruhnya Sangat kuat Yang lain pengaruhnya Lemah dan sebagainya Atau sebaliknya Itu yang terjadi Misalnya Katakanlah Gereja di Inggris Sampai tekan Inggris Barang Gereja di Inggris itu Gereja di Inggris itu akhirnya ya Kekuasaan politik Itu lebih kuat daripada Kekuasaan Gerejawi Katakan lebih Sehingga Ketika Raja Inggris Agung di Inggris di Inggris Harus berpolitik Atau enggak Atau mungkin sebelum itu Selama di Kan kemarin Tadi kan di Inggris Kalau di Indonesia sendiri Mungkin Rumah punya referensi Tokoh-tokoh muda katolik Yang pernah di dunia politik Dan track recordnya baik Jadi itu bisa jadikan inspirasi Jadi kalau melihat Memang gini Kalau kita bicara politik Hubungan gereja dengan politik Itu Kita bisa bicara dalam konteks besar Bereja politik Yang Apa Universal Yang internasional Kita Kita baru bicara Inggris Sudah seperti itu Maka Kita bisa tarik Kedalam konteks Indonesia ini Konteks Indonesia ini Nah kalau di Indonesia itu Ya kehadiran gereja itu Di sini itu ada Periodenya kan Jadi ketika Iman Kristiani Datang ke sini Dalam arti ini katolik Itu pada waktu Pemerintahan Kekuasaannya itu Belanda Gitu ya Jadi daerah sini ini Sudah dikuasai oleh Belanda Bahwa Yang pribumi Jadi jajan Dan sebagainya Begitu Lalu masuklah Iman Kristiani Kesini Misionaris Ya mengikuti Tata politik Di situ Lalu ketika Belanda kalah Nah para pemimpin gereja Itu Di internet oleh Jepang Ya kan Zaman Jepang Betul-betul Di Nah tetapi pada saat itulah Justru muncul Apa ya Sebenarnya gereja ini Dalam arti jemaat ini Sedang dalam proses memilih Gitu ya Ini terlihat Seleksi Apa namanya Memilih dalam arti Pilihan politik Oh gitu Pilihan politik Apa pilihan politik Ya pilihan politik yang juga Disuarakan oleh Orang-orang Sebangsanya Yaitu untuk merdeka Atau tidak merdeka Gitu Dan di internet Yang tersisa di Secara bebas Itu hanyalah Uskup Apa namanya Jawa Lalu Mesir Subyokranoto Lalu Romo-romo Jawa Ya dan Tiongwa juga Lalu umat-umat Jawa Dan Tiongwa juga Nah Disitu mereka punya pilihan Yang ingat Ketika Jepang datang Atau Jepang sedang Kalau kisah Lihat filmnya Subyokranoto itu Menghargai Kepemimpinan Jepang Karena secara Depat itu Politik Di bawah kekuasaan Jepang Tetapi Disitulah mulai Muncul pilihan Untuk secara Lebih jelas lagi Untuk merdeka Gitu kan Ketika zaman Belanda itu Aspirasi merdekanya Itu Disalukan lewat Lewat parlemen Itu Kasiwo Itu lewat parlemen Kemudian pada zaman Jepang Itu Underground Katakan Lalu ketika Proklamasi Segera ambil bagian Di dalam Pilihan politik Untuk Kemerdekaan Dengan Semboyan Kalau munisi Subyakranoto itu 100% Katolik 100% Indonesia Nah itu Jadi Gimana MK berpolitik Tidak Nah kamu 100% Katolik Tidak Gitu Kalau kamu 100% Katolik Kamu 100% Indonesia Kalau kamu bagian dari Indonesia Kamu bagian dari Indonesia Kamu Ya harus ambil Cawi-cawi Ikut sertaan Mengapa? Karena kamu Katolik Iman Katolik Itu mengharuskan orang Bagaimana kamu Bisa berpeduli Kalau kamu tidak Ngerti politik Tutup mata Terhadap sekitar Mana malam Ya ya Loh sana gelap Loh makanya Kuih melek Oh Ya makanya Nyalakanlah Nyalakanlah Korekmu Jangan bobok cantik Jangan bobok cantik Tapi tak uang Binjak orang Nanti kamu Kalau bobok cantik Iya betul Jalan Tumpang kamu juga Tidak tahu Terbanjir juga kamu Katut air Loh ya Allah Jadi Ikut serta Ikut serta Itu sejarahnya Kalau gereja dan politik Itu sejarahnya tadi Dan Ya Dalam perjalanan Negara Indonesia ini Kalau kamu tadi Tanya OMK Sejak awal kemerdekaan Itu OMK itu Ambil bagian Di dalam perjuangan Kemerdekaan Loh iyo Mereka mendirikan Namanya Muda Katolik Yang kemudian Sekarang menjadi Pemuda Katolik Organisasi PK Tapi saya Saya ke arah-arek nom Gak gelem Kenal-kenal Karukonco PK Teman-teman yang ada Di Pemuda Katolik Nah ini Berdirilah Yang namanya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Saya ke arah-arek nomor Yang kuliah Untuk NKRI Saya ke arah-arek Nom-nom Nah itu loh Ini perlu ada penyadaran Ya betul Perlu ada penyadaran Untuk sadar bahwa kamu itu Waduh Waduh enak Kamu itu Katolik Dan karena Katolik Cintailah Tanah Air Ya Mantap 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 Luar biasa Kalau Katolik Harus Cawet-cawet Cawet-cawet Saya tidak mengatakan Kamu harus jadi anggota Dewan Kamu harus masuk Muda Katolik Kamu harus Carilah Carilah Apa yang menjadi panggilanmu Carilah Apa yang menjadi panggilanmu Tapi Panggilan itu Kalau dicari betul Nanti orang akan ambil bagian Di dalam hidup Bersama Ya Habis itu Mungkin bisa mulai Dari kehidupan Sekitarnya kali ya Maksudnya kalau di RTRW Ya Betul Dan sebenarnya juga Gini ya Kalau terlibat di RTRW Lalu tidak diapresiasi Itu jangan salah Harusnya justru kita apresiasi Kalau ada teman-teman Yang ambil bagian Di dalam Ber-RT dan ber-RW Di dalam perkumpulan Teman-teman muda itu Dan lihat Apa ya Lihat disitu Apa yang bisa aku lakukan Apa yang bisa aku lakukan Jadi di Dimana kamu beraktifitas Apa yang bisa dilakukan Untuk hidup bersama Lalu memang Gini Kalau bicara politik Dalam lingkup yang Ini Tata pengelolaan Pemerintahan Ini Nah ini memang Perlu tahu bahwa Banyak hal itu Diatur di dalam pemerintahan Yang mewarnai Mempengaruhi Mengatur hidup Orang banyak ini Nah kita perlu tahu itu Jadi sehingga Misalnya kalau pemilu Ya harus Ambil bagian Disitu Karena ini memilih Pemimpin Memilih wakil-wakil Milih pemimpin Milih wakil-wakil Kalau tidak cocok Semua ya Tetap suarakanlah Apa yang Yang harus disuarakan Di masyarakat Misalnya Oke Luar biasa Terima kasih Romo Sudah mau Sharing di OMK Surabaya Yang kedua kali Sudah dua minggu kita Bersama Romo Nangli Salam untuk Monsignor Waduh Monsignor Ini salam dari OMK Surabaya Merdeka Merdeka Oke Itu saja teman-teman Terima kasih Donton video kita Jangan lupa juga Subscribe Like and share Follow juga OMK Surabaya Di IG kita Untuk pertanyaan-pertanyaan Atau Komen-komen Silahkan komen Atau DM kita Untuk pertanyaan-pertanyaan Yang ekstrim Boleh Bebas Nanti kita Berusaha Kita akan jawab Karena tadi kita Buka dengan tanda salib Maka kita harus Tetap dengan tanda salib Dalam nama Bapak Dapurus Oke Oke teman-teman Terima kasih dan sampai Jumpa Jagungan Iman Bukan jaga image Tapi jaga iman Dan jaga imun Mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih